Kecelakaan antara kereta api Doho dan sebuah mobil ini terjadi di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Gediri. Setelah tertabrak, mobil yang ditumpangi oleh tiga orang ini bahkan sempat terseret sejauh 400 meter. Peristiwa tersebut terjadi saat mobil yang dikendarai suwito melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, sang sopir langsung menerobosnya. Di saat yang bersamaan muncullah kereta api Doho dari Surabaya menuju Kediri. Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Akibat kecelakaan itu, dua orang penumpang serta satu sopir mobil meninggal dunia di tempat kejadian. Seluruh korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara, kota Kediri untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, mobil yang dikendarai korban ringsek dan rusak parah. Setelah sampai TKP, perlintasan kereta api tanpa palang pintu, tepatnya di Dusun Kempolan, Desa Bayik, Kecamatan Kayin Gidol. Karena kurang konsentrasi, akhirnya tertabrak kereta api Doho yang melintas dari arah utara ke selatan. Untuk jumlah korban, tiga orang. Kebetulan untuk pengemudi, pasangan suami istri, dan satu kepunakan. Meninggal semuanya? Meninggal di TKP. Kini Satlantas Polres Kediri tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai keselakaan tersebut.